Selanjutnya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat-surat tanahnya Sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 Untuk dibantukan, diurus suratnya gitu Nah, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah Dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu Dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita Anak dari ibu Nurhas Nisah dari Bukit Tinggi Bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto Nirina menceritakan awal peristiwa pahit yang dialami keluarganya setelah ditinggal pergi oleh ibunda tercinta Ia mengaku asisten rumah kepercayaan ibunya bersekongkol menggelapkan 6 aset tanah keluarga Nirina Yang bernilai 17 miliar rupiah Jadi ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka Terus ada sebagian diagunkan ke bank Dan sebagian lagi dia jual Dan dugaan kami adalah akhirnya uang-uang itu dipakai untuk modalnya dia Untuk memiliki sekarang bisnis ayam frozen yang cabangnya sudah melebihi dari 5 cabang Nirina juga membantah tudingan dirinya sempat menyekap Riri dan suaminya Ia siap memberikan bukti berupa foto dan video kepada pihak berwenang Dikutip dari CNN.com, Kasub Ditherda Ditreskrimumpolda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi Menyatakan telah menetapkan 5 orang tersangka Mereka antara lain bekas pembantu rumah, RK dan suaminya Ede 3 orang lainnya berprofesi sebagai notaris 3 dari 5 tersangka telah ditahan sejak selasa lalu Tim Liputan CNN Indonesia